Keadaan baik bukan berarti Tuhan hadir dan memberkati. Tapi baliknya juga gini, keadaan buruk bukan berarti tidak adanya berkat dan kehadiran Tuhan. Kalau kita berpikir, oh keadaan yang enak artinya Tuhan menyertai kita. Dan keadaan yang buruk Tuhan lagi tidak menyertai. Cara pandang ini akan membuat saudara dan saya salah kapra. Ini bukan cara pandang yang Alkitab biar. Apakah bisa? Ya bisa. Tetapi bukan berarti selalu seperti itu. Sekarang dimana-mana yang dipikirkan kalau aku mengalami hal yang gak enak. Jangan-jangan aku ini lagi dihukum Tuhan. Oh aku ini mungkin kurang bayar perpuluhan. Oh aku kurang bayar buah sulung. Oh aku kurang pelayanan. Sehingga kenapa saudara melayani? Kenapa saudara perpuluhan? Kenapa saudara buah sulung? Kenapa saudara datang ke gereja? Kenapa saudara doa puasa? Ada banyak orang, aku mau doa puasa. Kenapa? Supaya tenderku gold. Saudara gak cinta Tuhan. Saudara menggunakan Tuhan untuk jadi pelicin saudara supaya tender saudara gold. Dan keadaan buruk bukan berarti tidak adanya berkat dan kehadiran Tuhan. Bagaimana dengan murid-murid Kristus semuanya? Mereka semua mengalami yang namanya mati martir. Karena begini, dalam cerita keluaran siapa yang kaya? Siapa yang berkuasa? Siapa yang lagi berjaya yang menindas? Firaun. Apakah Firaun adalah anak Tuhan? Enggak. Kalau kesuksesan materi sama dengan berkat penyertaan Tuhan. Maka kita anak-anak Tuhan semua adalah orang terkaya di dunia. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai gak tau nomor berapa. Kalau itu yang kita butuhkan, maka Tuhan sudah dari dulu kasih duit. Tapi bukan itu yang kita butuhkan. Bukan itu rencana Tuhan. Di dalam masa yang penuh kegelapan, Tuhan tetap bekerja di belakang layar. Dan penyertaannya sempurna atas umatnya. Yang setuju katakan amin. Poinnya hidup ini bukan supaya saudara terus sukses, supaya terus kaya. No, no, no. Hidup itu bukan tentang itu. Hidup itu adalah percaya penuh kepada Tuhan. Meskipun saudara itu mengalami masa kegelapan. Hidup kita bukan tentang kita. Tetapi tentang Tuhan. Cerita narasi Alkitab itu yang menjadi tokoh utama siapa? Lihat di sini. Siapa yang menciptakan semuanya? Tuhan. Waktu manusia berdosa dan jatuh dalam dosa. Siapa yang memulai rencana penebusannya? Inisiatifnya siapa? Tuhan. Siapa yang memilih Abraham? Tuhan. Siapa yang membuat Isaac lahir? Tuhan. Siapa yang membawa Yaakob dan seluruh keluarganya masuk ke tanah Mesir? Tuhan. Masa Tuhan yang memulai semuanya itu? Bukan Tuhan yang sama. Yang akan menopang kita dan memampukan kita dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi satu janjinya Tuhan tetap bekerja di balik layar dan penyertaannya sempurna. Baik pada saat kamu banyak masalah atau pada saat kamu sekarang tenang-tenang saja. Pada saat kamu ada di gunung ada penyertaan Tuhan. Tetapi pada waktu kamu masuk ke dalam lembah kegelaman Tuhan juga ada di sana. Daud pernah ngomong, meskipun aku melewati lembah kegelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Jadi hidup kita ini bukan tentang kita tetapi tentang Tuhan. Karena Tuhan yang menulis cerita kita. Dan di dalam setiap cerita mungkin saudara saat ini mengalami masa-masa kegelapan. Tetapi ada sesuatu yang kita perlu pelajari yaitu ini. Dalam keadaan apapun percayalah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Terima kasih.